Densus 88 anti-teror menggeledah sejumlah tempat dan menangkap beberapa terduga teroris di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada Jumat 2 April 2021. Tiga orang terduga teroris ditangkap di lokasi berbeda yang masih dalam satu wilayah kabupaten, Klaten. Densus 88 juga mengamankan seorang terduga teroris di Kudus, Jawa Tengah, dan dua orang terduga teroris di Sleman, Diy. Satu di antara tiga terduga teroris yang diamankan Densus 88 berinisial S 50 tahun, seorang perantau asal Desa Bono, Kejamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Dikutip dari TribunSolo.com, Kades Bono, yakni Bak Diono, membenarkan ada warganya berinisial S yang ditangkap oleh Densus 88 pada Jumat Subuh. Selain S yang merupakan warga Bono, ada dua lagi warga Klaten yang ditangkap Densus 88 di lokasi berbeda, yakni Desa Cetan, Kejamatan Ceper, dan juga Desa Kemudo, Kejamatan Prambanan. Selain Klaten, di hari yang sama Densus 88 juga menangkap seorang terduga teroris di Kudus, Jawa Tengah. Terduga itu berinisial ATP, 29 tahun asal Desa Mujung, Kejamatan Temayan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. ATP diketahui baru lima hari berdomisili dan bekerja di Kota Kretek sebagai pekerja proyek revitalisasi di PG Rendang Kudus. Tak hanya wilayah Jawa Tengah, Densus 88 juga menyisir beberapa wilayah di Yogyakarta. Informasi menyebut Densus 88 menangkap seorang warga Padukuhan Widoro, Kelurahan Bangun Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, pada Jumat 2 April 2021 pagi. Lura Bangun Harjo, yakni Yuni Ardiwi Bowo, menyebut bahwa warga yang diamankan oleh Densus 88 berinisial W, kesehariannya sebagai penjual soto. Kemudian, Densus 88 kembali melakukan penangkapan dua orang di Gang Tegal Sari, Dawukan, Kabupaten Suleman, pada Jumat siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!